A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Teman-teman sekalian Listeners Diaries Radio Dan viewers Diaries Vision Nampak Pada Akhir-akhir ini kita sering melihat Sering mendengar Dan sering membaca di media cetak Maupun media elektronik Terjadinya banyak bencana Di negeri kita ini Bener gak teman-teman Baik itu kebanjiran atau gunung meletus Atau terjadi gempa Nah Teman-teman pikir sekalian Apakah ini gejala alam biasa Semuanya Sudah menjadi Hukum alam Seperti biasa Yang terus-menerus terjadi Coba kita pikir Analisa-analisa para ahli Rata-ratanya melihat dari sisi Ilmu Fisika Dan lain sebagainya Akan tetapi Bila kita perhatikan dengan seksama Ada hal Behind the scene ya Ada hal-hal lain Yang menjadi faktor utama terjadinya Bencana-bencana tersebut Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman Dalam Al-Quran Audhu bid'l-lain Mishayatun Rajim La'in syakartum la'azidannakum Wala'in syakartum Wa la'in syakartum Inna a'azabi Lashadid Nah Seandainya Kalian itu Bersyukur Niscaya Aku akan tambahkan Bagi kalian Nikmatku Akan tetapi Sebaliknya Apabila kalian Kufur terhadap nikmatku Niscaya Azabku adalah Azab yang sangat pedih Kalau kita perhatikan Dengan seksama ayat ini Teman-teman sekalian Kita Akan tahu Bahwasannya ada hal lain Yang menjadi faktor Penyebab Terjadinya Bencana-bencana tersebut Yakni Apa Yakni adanya Kemaksiatan yang muncul Kemaksiatan yang dilakukan oleh Kita Meskipun Kita tidak bisa Memukul rata Menyatakan bahwa Semua penduduk Yang ditimpa Bencana Adalah penduduk Yang suka bermaksiat Kepada Allah Tidak bisa seperti itu Karena sebenarnya Maksiat itu Teman-teman sekalian Itu bukan hanya Mengenai Orang-orang Yang berbuat dosa saja Akan tetapi Maksiat itu juga Mengenai Orang yang Diam terhadap kemaksiatan Kemaksiatan itu Maksudnya adalah Melakukan Apa yang dilarang Dan meninggalkan Apa yang diperintahkan Jadi kalau teman-teman sekalian nih Diperintah untuk Membeli barang Ya Karena kita sibuk Kita sibuk misalnya Di depan komputer Main facebook Akhirnya kita Ah Males Suruh yang lain aja Suruh pembantu aja Nah ini nih Ini namanya Kemaksiatan Ketika Melakukan Renungkan Apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Meninggalkan Apa yang Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Renungkan kembali Apa Yang menjadikan Pendorong Seseorang itu Berani bermaksiat Kepada Allah Kira-kira apa Teman-teman sekalian Kenapa orang itu Berani mencuri Kenapa orang itu Berani merampok Hal yang menjadi pendorong Terjadinya Kemaksiatan Atau menjadi Sebab seseorang itu Berani untuk Melakukan Kemaksiatan Yang pertama Adalah Iman yang lemah Do'ful iman Dia tidak merasa Allah sedang Memperhatikan Apa yang dia lakukan Dia tidak merasa Ada malaikat Yang menulis Semua perbatan dia Kalau sudah begitu Otomatis Dorongan Dirinya itulah Yang akan menjadi Penunjuk Pointers Ya Kalau dia sendirian Kepada siapa lagi Dia takut Bisa jadi Kalau di depan orang tuanya Baik Santun Nurut Ya Teman-teman ya Akan Tapi Sendirian Di suatu tempat Yang tidak ada Orang lain yang Mengawasinya Ini saya disinilah Teman-teman Apabila seorang itu sudah Merasihawasi oleh Allah Maka Tidak perlu ada orang untuk Mengawasi dia Ini yang pertama Sebab pertama Sebab yang menjadikan Seseorang berani Berani bermaksiat Bada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Berikutnya Sebab kedua Yang menjadikan Seseorang itu Berani bermaksiat Bada Allah Adalah Shubhat Kalau kita Lihat nih teman-teman Kita lihat Cewek-cewek dia Kalau jalan-jalan Banyak kemana Cewek yang berjilbab Banyak yang tidak berjilbab Banyak cewek yang tidak berjilbab Kalau kita tanya Satu persatu Dari mereka Khususnya orang-orang Yang mengerti agama Di kalangan mereka Kita Akan tahu Apa sih penyebabnya Kenapa mereka tidak Menutup aura Sebagian dari mereka itu Ada Yang sengaja Tidak berjilbab Kenapa Karena Merasa Jilbab itu Bukan suatu kewajiban Jilbab itu Budaya orang Arab Bukan Suatu perintah Dari Rasulullah S.A.W. Bukan perintah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena memang ada nih Teman-teman ya Ada beberapa Akademisi Ada Orang-orang yang Punya kedudukan Di universitas Universitas Itu memang Sengaja menyebarkan Pemikiran yang Menyimpang Tidak sesuai Dengan yang diinginkan Oleh Allah Ta'ala Dan Rasulnya Mereka mengatakan Dan mereka menyebarkan Ide-ide Pemikiran Pemikiran yang Tidak benar Mereka mengatakan Rasulnya Jilbab itu memang Bukan kewajiban Jilbab itu adalah Adat Dan adat Tidak wajib Untuk Dilaksanakan Jadi ada Di antara Saudari-saudari Kita Ya Ya Ada di antara Keluarga kita Ada di antara Teman-teman kita Ada di antara Orang yang kita kenal Perempuan-perempuan Yang kita kenal Mereka sengaja Tidak mengatakan Jilbab Kenapa? Karena merasa Bahwasannya Jilbab itu bukan Suatu kewajiban Mereka ini Sedang terkena Subhat Padahal Allah Ta'ala Berfirman Alhamdulillah Insya'at Alhamdulillah Dan dalam mereka itu Ya ini para wanita Menjulurkan Khimar-khimar mereka itu Kedada mereka Maksudnya itu Menutupi Aorot Menutupi Menutupi rambut kepala Meskipun Aorot itu Bukan hanya Rambut kepala Akan tetapi Konteks kita Pembahasan kita Kali ini adalah Tentang Menutup Aorot Yang berupa Rambut Yang ketiga Penyebab Seseorang itu Berani Bermaksiat Adalah Syahwat Apa itu syahwat? Jadi dorongan Dari Keinginan manusiawi Yang ada dalam Diri setiap manusia Apabila Seseorang itu Sudah sangat Kuat Dorongan syahwatnya Maka Allah Ta'ala Dan manusia Yang berada Di sekeliling dia Teman-teman dia Kawan-kawan Karib dia Itu sudah Tidak dia Perdulikan lagi Meskipun Dia berbuat dosa Contohnya apa? Nah Coba nih Kalau kita perhatikan ya Orang yang sakau Orang yang sakau Apakah dia malu Untuk mencari Sebutir pil Apakah dia Perduli Ada orang-orang lain Yang perhatikan dia Dia sedang menghisap ganja Tidak Begitu kuatnya Dorongan Apa? Dorongan dari Kecanduan yang ada Dalam dirinya itu Akhirnya dia Mengkonsumsi Sesuatu Yang menutupi Akalnya Yang menghilangkan Akalnya Padahal itu Sudah jelas-jelas Dilarang Dalam Islam Allah Ta'ala Bufirman Audzubillahim Syaitan Rajim Sesungguhnya Khomer Cudi Dan berhala-berhala Itu adalah Najis Termasuk Amalan-amalan Setan Maka jauhilah Oleh kalian Semoga kalian Menjadi orang-orang Yang beruntung Bagaimana Cara kita Menguatkan iman kita Bagaimana kita Mengupgrade Keimanan kita Yang pertama Kita Harus Mengetahui That Allah Kita harus Mengetahui Sifat-sifat Allah Kita harus Mengetahui Apa yang Allah Mampu Kalau kita Tahu bahwasannya Allah itu Semi'un Anin Maha mendengar Lagi Maha mengetahui Allah Basir Allah itu Maha melihat Niscaya kita Akan Ragu Teman-teman Kita pasti Ragu Bayangkan saja Coba deh Kita tahu Bapak kita Ayah kita Papi kita Sedang duduk di Belakang kita Baca Baca koran Masa Kita Buka Buka hp Terus Buka situs-situs Yang XXX Gak masuk akal Itu Kenapa Malu Iya gak Malu kenapa Malu ada Bapak kita Di belakang Kita berada Di Busway Misalnya Kita berada Di busway Kita Samping kita Ada Penjaga busway Masa Teman-teman Mau Noel Perempuan Di busway Berani gak Gak masuk akal Kalau dia berani Ini Analogi Secara Sederhana Walillahi Masal A'la Dan Allah memiliki Permisahan Lebih tinggi Maksudnya Bagaimana Teman-teman Jadi Kalau orang itu Sudah tahu Dia akan Diawasi oleh Allah Karena dia Sudah punya Ilmunya Niscaya Atau maka Dia akan Malu Dia akan Takut Untuk Berbuat Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena dia Punya ilmunya Nah Makanya Kita harus Belajar Kalau kita Mau Jauh Dari Maksiat Yang kedua Untuk Menghilangkan Atau Melindungi Diri kita Dari Subhanah Bagaimana Tentunya Yang pertama Adalah Berilmu Karena Subhanah Itu Artinya Adalah Sesuatu Yang tidak Jelas Nah Kalau kita Ingin Lebih jelas Melihat sesuatu Bagaimana Tentunya Kita harus Punya ilmu Karena ilmu Penerang Untuk Melindungi diri kita Dari penyakit Subhat Tentunya Kita Harus Banyak Belajar Agama Bukan hanya Di sekolah Masa Di sekolah Hari libur Hadiri Kajian Kajian Kalau sedang Di kendaraan Dengarkan Radio Radio Yang berbau Religi Nah Di antaranya Adalah Radio Islam Daeris Kalau di rumah Jangan Jangan Ragu Untuk Melihat Dairis TV Karena disana Insyaallah Ada Tayangan Tayangan Ada Kajian Kajian Yang bermanfaat Bagi Kita semua Yang ketiga Kita harus Banyak Bersabar Karena dorongan Yang kuat itu Harus Diimbangi oleh Rem yang kuat Juga Seperti halnya Mobil yang Melaju Sangat Kencang Bagaimana Mengeramnya Tentunya Dengan rem Yang sangat Kuat Juga Harus Diperiksa Kampasnya Penjepit Remnya Apakah Udah Kuat Latihan Bersabar Sekali Dua Kali Kita Kalah Tapi Jangan Terus-terusan Kalah Kalau Terus-terusan Kalah Kita The loser Kita sangat Malu Kalau Dikatakan Teman-teman Kita Pecundang Dalam Bola Basket Main Sepak Bola Kita Malu Dikatakan Pecundang Karena Selalu Kalah Tapi Kenapa Kita Tidak Malu Kalau Selalu Kalah Melawan Hawa Nafsu Melawan Syahwat Saya Pikir Cukup Sekian Untuk Pertemuan Kali Ini Semoga Apa Yang Aku Sampaikan Bagaimana Kalian Itu Bisa Bermanfaat Bisa Bermanfaat Baik Bagi Diri Pribadi Maupun Teman-teman Sekalian Apabila Ada Saran Kritik Silahkan Sampaikan Dan Semoga Allah Menjaga Kita Menjaga Keluarga Kita Dan Selalu Mengarahkan Kita Kepada Kebaikan Capek Capek Teman-teman Kalau Kita Selalu Jadi Orang Jauh Dari Agama Kita Akan Lelah Ketika Kita Menyelisihi Kebiasaan Masyarakat Yang Baik Karena Umur Kita Ini Tidak Ada Yang Tahu Maka Tidak Layak Teman-teman Atau Saya Pribadi Menyembuhkan Diri Dan Nyantai Tidak Perduli Dengan Aturan-aturan Aturan Sekolah Aturan Agama Aturan Orang Tua Selalu Nyantai Woles Everything Is Woles Ini Salah Coba Kita Berubah Berubah Ke Ke Kebaikan Itu Adalah Harus Menjadi Moto Kita Menjadi Lebih Baik Dengan Berjalan Waktu Itu Modo Yang Harus Kita Camkan Dalam Kehidupan Kita Sehingga Kita Bisa Sukses Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Kita Tutup Dengan Doa Kafar Subhanakallah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh